Intro Ya pemirsa sekarang kami akan tanyakan liputan para jurnalis warga di awali dari Ibu Kota dimana tata kota di Ibu Kota pada pemerintahan saat ini ini mulai dilakukan pembenahan-pembenahan Namun di salah satu ruang Ibu Kota terutama di pinggir rel kereta api masih ada pemirsa pemandangan pemukiman liar yang sebagian besar penduduknya adalah pendatang dari berbagai daerah di Indonesia Nah sekarang kita akan lihat liputan dari jurnalis warga adik Afifah dan Muhammad Dina Bagi mereka para pendatang Jakarta menjanjikan beragam mimpi dan juga janji akan kehidupan yang lebih baik Namun keterbatasan keahlian dan tidak adanya kepastian pekerjaan dan juga tempat tinggal membuat munculnya berbagai macam permasalahan di Ibu Kota mulai dari stres, kriminalitas dan juga kemiskinan yang menyebabkan banyaknya pemukiman-pemukiman kumuh di Jakarta Tentu saja hal ini menjadi kendala pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membenahi Ibu Kota Perjalanan saya kali ini sampai di pemukiman penduduk di sepanjang bantaran rel kereta kampung Duripulo, Jakarta Pusat Di kawasan ini terdapat ratusan kepala keluarga yang hidup di atas tanah pemerintah Namun bulan Desember mendatang pemandangan seperti ini tidak akan saya temui lagi Dikarenakan seluruh bangunan ini akan dibongkar demi pelebaran jalan dan juga ketertiban umum Adalah Nasitem, wanita asal Purwokerto, Jawa Tengah yang tempat tinggalnya juga akan dikusur Sedangkan tidak adanya uang kompensasi maupun kejelasan tempat tinggal pengganti Membuat mereka bingung kemana mereka harus pergi Ini ya katanya mau bongkar sih tanggal 10 Desember Tanggal 10 Desember Rencananya mau pindah kemana mas? Ya belum tahu ini Rencananya Uang juga gak ada ya kan Gak ada kompensasi Gak ada uang pengganti ya? Gak ada Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Pasal 3 Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyatnya Baik dalam pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan sosial Agar nantinya mereka yang kehilangan tempat tinggal bisa mendapat kejelasan nasib Dan bukan menimbulkan permasalahan baru ibu kota Ya pemirsa saat ini saya sedang belusukan di kawasan Duri Pulau Jakarta Pusat Dan kawasan ini merupakan salah satu dari sekian banyak tempat yang rencananya akan dibongkar Demi ketertiban umum Namun yang menjadi pertanyaan adalah Mereka masih bimong Kemana mereka harus pergi? Karena tidak adanya kejelasan uang pengganti maupun rumah tinggal pengganti Terlalu api kali ini Bagaimana pemerintah akan berpindah? Dari Duri Pulau Jakarta Pusat Ada Nur Amirwa dan Muhammad Dina melaporkan Terima kasih Terima kasih.